Razzia protokol kesehatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali digelar petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Belasan warung makan di kawasan percatakan negara di Razzia. Hasilnya, sebuah warung makan kedapatan melayani pembeli melewati jam 7 malam dan langsung ditindak petugas. Petugas memberikan sanksi dengan memasang stiker peringatan. Dalam Razzia, petugas membuarkan paksa puluhan pengunjung yang tengah asik makan di sejumlah warung tenda. Pelaku usaha yang melanggar jam malam dikenakan sanksi tegas berupa penyegelan hingga denda sebesar 50 juta rupiah. Razzia akan terus digelar sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Terima kasih telah menonton!